Nah disini dia juga agak lumayan seimbang Malah enak banget ini karena remote juga Kalian bisa melihat jati gede Nah itu benar-benar Bersar biasa ya Oke guys kembali lagi dengan saya Direksional Dan hari ini saya akan mereview sebuah drone besar Nah ini disini tulisannya MG Bug 3 Disini drone nya besar Aduh Bisa mengangkat GoPro ya Jadi dia kameranya bukan kamera bawaan drone Tapi kita bisa menaruh sebuah kamera di bawahnya Ini bisa terlihat Nah disini juga ada banyak fitur-fitur menarik Nah karena drone nya besar Ini baling-baling nya juga dinamo nya sudah berbeda Dengan dinamo drone biasa Nanti saya review saat unboxing Oke langsung saja kita unboxing drone nya Oke guys nah ini MGX Bug 3 ini sudah ada nih Nah disini saya akan unboxing Nah untuk dari kartus nya disini terlihat Untuk 14 tahun ke atas Jadi yang di bawah 14 tahun Misalkan kita mainin dulu Karena takut jatuh Setelahnya lumayan Terus disini juga ada upgrade part Jadi kalian bisa upgrade Biar drone nya makin bagus Ada FHD sport camera Jadi kalian bisa upgrade pakai sport camera Kayak GoPro atau kamera kecil lain Lalu 360 derajat panoramik Nah ini buat video panorama gitu Yang muter gitu mungkin Lalu bisa juga pakai kamera Wifi 5,8 GHz kamera Jadi buat pakai FPV gitu juga bisa ini Buat kalian upgrade Nah ini juga display LCD nya buat di remote nya Jadi di remote nya kalian bisa kasih display buat nyamung ke kameranya Bisa FPV bisa Wifi Nah ini juga ada layar FPV Sama mungkin ini lebih bagus 1 x 7 inch Oh inch nya beda yang ini 1 x 4 Ini 1 x 7 Terus paling bawah ada MGX Douglas Nah ini yang kayak kacamata buat di Kamera ini Jadi bisa langsung connect Untuk di sebelah ada remote Ada drone Di depan ada gambar drone Brushless motor 1800 kv ya Jadi motor nya sudah 1800 kv Nah lalu ada independent ESC Temperature protection Jadi dia kayak bisa ngelock ketinggian Jadi dia gak goyang-goyang Lalu ada 2,4 GHz 2-way communication Lalu sini ada logo MGA Bagus nya Ada logonya Bagus nih Kayak monster-monster gitu Atas nya juga ada Ada pegangan nya juga Jadi buat kalau kalian bawa bisa gini Nah disini juga ada dikasih tau Yang ada di dalam paket ini Ada sebuah drone nya pasti Yang gede ini Lalu dapet remote Dapet baling-baling Dapet Dapet baling-baling buat dipasang Sama 4 cadangan Lalu ada pembuka baling-baling nya Lalu ada kaki-kakinya Dapet obeng Dapet Kaitan buat Buat upgrade Biasanya kalian pengen upgrade Kan harus tambah kamera Nah disini sudah ada Mount nya Buat nolak kameranya Lalu dapet charger Charger nya udah charger ini Ntar kita lihat Pokoknya bukan charger biasa Pokoknya Lalu dapet Baterai 7,4 volt 1800 mAh Lipo Disini langsung saya buka aja Nah disini langsung saya buka Nah ini saya udah pernah coba buka Buat lihat-lihat dulu Jadi sebelum syuting Jadi mungkin bungkusnya ada yang udah kebuka ya Tapi drone nya masih baru Belum saya mainin Nah ini saya pernah buka tuh Nah ini asalnya ada bungkusnya Cuma saya buka waktu itu Saya lihat drone nya Terus bungkusnya hilang Nah disini ada drone nya Gede banget Seukuran tangan gitu Nggak kayak drone biasa Ini sebenarnya udah ada kaki-kakinya nih Tapi dapet kaki tambahan Yang tadi dipaket Buat kalau pengen upgrade ke Tambah kamera gitu Nah jadi disini ada Baterai nya Duh baterai nya juga besar Ini untuk Colok ke drone Yang kuning Yang putih untuk di charge Kayak Baterai WPL itu Nah Lalu dapet obeng Dapet yang buat buka-buka Baling-baling nya Dapet charger juga Nah Jadinya seperti ini yang saya bilang Beda Menggunakan Kabel USB Nah jadi kesini Indikator nya Saat di charge Lampu merah nyala Dan lampu hijau Kedap-kedip Kalau udah penuh Nanti lampu hijau nya Bakal nyala terus Nggak kedap-kedip Sekitar 5 jaman Nge-charge nya Nah ini batanya juga Udah saya charge Nah lalu disini Dapet pelindung baling-baling Nah saya buka dulu Indung baling-baling nya Seperti ini besar Harus dibaut dulu Nah tuh Ada 4 Harus dibaut Nah nanti saya langsung Tes disini Jadi nanti saya pasang dulu Bautnya Kan dapet obeng Lalu dapet Dua bungkus baling-baling Satu baling-baling utama Satu lagi Buat cadangan Nah jadi ini Di drone nya Kita belum terpasang Baling-baling nya Belum terpasang Jadi harus terpasang dulu Jadi aturannya dapet 8 Lalu kaki-kakinya Beserta baut-bautnya Wiss Bautnya takutin aja Nah Kaki-kakinya segala gini Gede banget Lalu Untuk money kameranya Itu sudah saya pasang Di GoPro ya Jadi Tadi kasih lihat Di drone nya Untuk remote nya Seperti ini Nah Remote nya Enak banget di pegang Kayak Flysky Gedenya Nah ini juga ada pegangannya Gini sama buat Portaro Nah disini ada Tombol merah Ada ini Nanti saya baca-baca dulu Nah disini Saya mau pasang Baling-baling nya dulu Nah Yang ini Saya mau pasang Baling-baling nya dulu Nah baling-baling nya ini Dia gak pake baut Dia langsung di puter aja Nah disini ada tulisan Kayak B Sama tanda putarnya Nah disini Untuk memasang baling-baling nya Disini ada indikator nya Ini indikator Ya kayak petunjuk gitu Nah disini ada tulisan A Disini A Ini ada tulisan B Terus ini ada B Nah di baling-baling nya juga ada Nah ini baling-baling A Kita pasang disini Tinggal puter aja Sekarang yang ditunjuknya ini ada di baling-baling nya White lock sini Nah Ini gak puter sampai rapet Dia pasti kuat Gak bakal lepas Nah lalu ini B Untuk kunci puter kanan Gak usah rapet Nanti susah bukanya Ini B juga Nah Ini sudah terpasang Lalu saya akan pasang ini Pelindung baling-baling Nah sini jadi harus dibuka dulu Terima kasih telah menonton 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 Sekarang saya akan pasang Kayak kakinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Terima kasih telah menonton Nah ini semuanya sudah terpasang Tinggal Nah ini aslinya untuk GoPro 4 Cuma saya pakai dari GoPro 7 Nah jadi agak gamut Jadi saya selotip gini Nah ini temukan Terima kasih telah menonton Ini tidaknis Terima kasih telah menonton Nah ini Sudah terpasang Seperti ini oke disini saya coba nah disini saya sudah naikin itu memang enggak apa-apa kelihatan saya coba tinggin lagi karena ini jarak bisa jauh ya jadi mungkin di video drone-nya kalian bisa melihat kalian bisa melihatnya besar nah itu bendungan terbesar di Asia selamat menikmati nah ini speed juga nih saya jawab muter pelan-pelan uangnya udah cembur banget ya cuman ini karena saya nggak pakai ya 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 Oke, nah ini saya mau coba bendaratin Nah, bendaratinnya saya dirumput ya, biar aman Nah, ini drone besar jadi agak susah bendaratinnya Harus pelan-pelan banget, karena kalau kencang nanti dia itu Ini replace kayak, jadi enak dipegang Nah, saya mau coba bendaratin pelan-pelan Oke guys, kalian sudah melihatkan kehebatan dari drone MGX Bug 3 ini Nah, menurut saya ini sangat keren, karena dia itu bisa mengangkat kamera GoPro Nah, karena GoPro itu kan resolusinya bagus ya Sama kamera itu, jangkauannya lebar banget Jadi, kalau drone bisa mengangkat dan merekam menggunakan kamera GoPro itu keren banget Hasil videonya juga pasti bagus banget Nah, untuk dinamonya juga seperti yang tadi saya bilang Ini sudah brushless, jadi beda dengan dinamo drone biasa Yang dinamonya kecil atau kayak gimana Ini sudah brushless Nah, jadi pasti sangat kuat Beling-belingnya besar, drone-nya besar Baterainya juga sangat besar 1800 mAh Nah Pokoknya ini drone-nya rekomen banget Eh, buat kalian beli Nah Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Dan tunggu video aku berikutnya Dadah Sampai jumpa